Pemirsa Kapolda Lampung mengapresiasi keberanian bocah sekolah dasar di Bandar Lampung yang menggagalkan aksi penjamretan handphone. Tidak hanya mengapresiasi, Kapolda Lampung juga mengundang bocah SD tersebut untuk diberikan hadiah sebuah handphone. Aksi heroik bocah sekolah dasar di Lampung yang berani gagalkan jamret ponsel berbuah manis. Keberanian bocah SD bernama Rizky Maulana mendapatkan apresiasi Kapolda Lampung Irjen Paul Helmi Santika. Tidak hanya mendapatkan apresiasi, Kapolda Lampung juga mengundang Rizky Maulana ke Kapolda Lampung untuk bertemu. Bersama ayahnya, Rizky disambut langsung oleh Kapolda Lampung. Rizky menceritakan detik-detik saat ia hampir menjadi korban tindak pidana penjamretan dan spontan mengejar pelaku hingga terjatuh dari sepeda motor. Atas keberanian Rizky, pihak Kapolda Lampung memberikan hadiah ponsel kepada Rizky, serta memberikan bantuan pendanaan untuk sekolah bocah kelas 6 SD tersebut. Biasanya luar biasa aja gitu, berani gitu. Sedangkan saya juga sebagai orang tuanya berpikir dua kali gitu, dua tiga kali sih berpikir gitu. Takutnya pasti kalau orang udah siap ambil, pasti dia siap ada senjata. Itu biasanya gitu, takutnya gitu. Sementara itu, Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika mengaku bangga dan mengapresiasi keberanian Rizky menggagalkan aksi penjamretan handphone yang dilakukan oleh tiga orang pelaku. Tertulah kepada generasi muda yang lain untuk berani, bukan berani berani ngawur, lebih berani melawan kejahatan. Ya, ini kalau dibilang kejahatan jalanan, kejahatan jalanan itu menjadi PR bagi kami di jajaran Kapolda Lampung, karena street crime yang kejahatan jalanan itu sering menyasar korban yang jalan-jalan tersebut sembarangan. Dibu, anak, dan sebagainya yang berada di pinggir jalan. Kalau kita lihat di CCTV itu kan, si adik kita Rizky itu sedang duduk di luar rumah, lewat diambil. Kasus-kasus seperti ini akan kita lukam. Beberapa kasus juga yang lain sudah berhasil kita lukam. Kita yang diketahui sebelumnya, Rizky Molana menedak viral dan menjadi buah bibir warganet karena keberaniannya menggagalkan aksi penjamretan handphone miliknya dengan cara menarik satu pelaku hingga terjatuh dari sepeda motor. Roy Triono, Bandar Lampung, Lampung.